Rekaman video ini merupakan visual yang diambil petugas Satres Narkoba Polres Asahan saat menangkap Rudi Syahputra di Desa Seapungjaya, Kabupaten Asahan. Untuk menangkap pelaku yang bekerja sebagai nelayan ini, polisi terpaksa menyamar sebagai petugas PLN. Pelaku yang dikenal cukup licin ini berhasil ditangkap dengan temuan awal satu paket sabu berukuran besar yang disimpan di dalam tas miliknya. Belakangan pelaku menyerahkan 120 bungkus paket sabu berukuran kecil yang disimpan di dalam tas yang berbeda. Pasatres Narkoba Polres Asahan AKP Marvel Stefanus Ansanai mengatakan, pelaku merupakan target kepolisian dan kini petugas sedang memburu pemasok narkoba kepada pelaku. Berat barang bukti mencapai 53 gram. Petugas juga menyita uang hasil penjualan narkoba sebesar 500 ribu rupiah. Diamankan di Dusun 1, Desa Seapungjaya, Kabupaten Asahan. Dengan barang bukti beberapa klip plastik berisikan narkotika jenis sabu atau metafetamin dengan berat total 53,37 gram. Berikut dengan uang tunai diduga hasil penjualan sebesar 500 ribu rupiah. Yang bersangkutan berperan sebagai bandar atau penjual sehingga kami dari Satarkoba Polres Asahan akan melakukan pengembangan terhadap jaringan di atasnya. Pelaku terancam penjara lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Terima kasih telah menonton!